Intro Lesti Kejora tak lepas dari sorotan publik setelah menjalin hubungan dengan Nareski Belar Terbaru saat ia baru saja melahirkan omongannya mencuri perhatian netizen dan warganet Intro Kala itu Lesti Kejora sedang mengobrol bersama Sule dan istrinya Natalie Holzer Ia mengatakan menikah dengan Nareski Belar guna memperbaiki keturunan Tapi pada saat sang putra, baby L lahir, wajahnya malah mirip dengan sang bidua Dede mau nyari keturunan yang baik, ternyata anaknya mirip Dede kata Lesti Kejora Sule lantas bertanya apa yang salah pada dari Lesti Kejora Sebab seniman berdarah Sunda ini menyebut paras istri Areski Belar tersebut sangat cantik Memang Dede kenapa orang kamu juga cantik kata Sule Sule lalu memberikan nasihat kepada Lesti Kejora Semua makhluk ciptaan Tuhan itu sama hadir dalam bentuk yang sempurna Gak ada yang jelek, gak ada yang cantik Kalau yang jelek itu perilaku kata ayah Hariski Febian menenangkan Istri Sule, Natalie Holzer menambahkan Lesti Kejora baru boleh merasa janggal jika baby L justru tidak mirip dengan ibu maupun ayahnya Aneh itu kalau mirip orang lain kata mantan DJ tersebut Video singkat itu membuat warganet menduga jika Lesti Kejora merasa kecewa Salah satunya bahkan mencibir jika penyanyi 23 tahun ini tak bersyukur Atas kelahiran sang putra pertama mereka Astagfirullah Kalau begitu jadi ambigu kalimatnya Kesannya nanti tidak bersyukur Tulis salah satu netizen Kalau bicaranya begitu Apakah artinya dia melabeli anak kurang baik? Tanya yang lain Lainnya juga menjawab Bukan Lebih baik kepada dia menyalahkan dirinya karena orang lain Banyak yang membuli karena anaknya mirip dengan Lesti Kejora Sementara itu warganet lain menjelaskan Mengapa anak Lesti Kejora sampai mendapatkan bulian Kata netizen Mirip Lesti dulu sebelum glow up Ucap salah satu akun ikut mengomentarinya Kata netizen Kata netizen Kata netizen